Intro Shalom teens for a Christ Hari ini kembali lagi bersama saya dengan Kezia Jawa Kita akan bersama-sama menggumulkan sebuah tema yang menarik Yaitu Iman yang otentik Sebuah buku yang berjudul Sitting at the Feet of Rabbi Jesus Ditulis oleh Louis Tiverberg Selama 20 tahun ini Louis banyak menulis dan berbicara tentang latar belakang Yahudi dari kekristenan Hasratnya adalah menerjemahkan konteks kuno Alkitab Menjadi pemahaman yang segar di masa kini Alkitab memang tidak ditulis dalam ruang hampa Alkitab syarat dengan konteks Yahudi Konteks itu bukan hanya eksis Melainkan juga nikmat untuk dipelajari Jika konteks itu dipelajari Para tokoh Alkitab menjadi hidup Perumpamaan-perumpamaan pun menjadi real Dan Alkitab menjadi buku yang enak untuk dibaca Yohanes tanpa bersusah payah Terus menerus mengingatkan jemaatnya Agar tidak berpaling dari ajaran yang selama ini mereka terima Pertumbuhan kekristenan pun ternyata juga disertai dengan pertumbuhan para penyesat yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia Yohanes mengingatkan agar mereka tidak mudah terbawa oleh keberadaan Dan para penyesat yang tidak mendasarkan ajarannya pada kebenaran Kristus Pernah ada masa-masa penulis tidak suka membaca Alkitab Boring Tidak bermanfaat Penulis orang yang senang belajar dan juga berpikir progresif Cepat jemuh dengan pengulangan-pengulangan yang membosankan Namun dengan belajar tentang kehidupan Ibrani dan Yahudi pada zaman Alkitab Mata penulis berkali-kali terbelalak Kisah-kisah yang dituliskan seolah-olah menari-nari di depan mata Emosi para tokohnya menjadi hidup Dan kebenaran-kebenaran yang diceritakan menjadi segar Agar iman kita tetap teguh seperti yang dinasihatkan oleh Yohanes Dibutuhkan sebuah effort Tanpa usaha ekstra, iman kita hanya berputar-putar ala sinetron murahan Lama-kelamaan, gereja dan kekristenan menjadi membosankan Kira-kira apa usaha yang akan kamu lakukan untuk menghidupkan kisahnya? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton!